Sementara itu di Kabupaten Banjar, Pemkap setempat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Masih tingginya angka kasus COVID-19 di Tanah Serambi, Mekah menjadi alasan PPKM level 3 diperpanjang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kabupaten Banjar kini kembali diperpanjang sejak tanggal 10 hingga 23 Agustus mendatang. Perpanjangan PPKM level 3 ini diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir mobilitas masyarakat di Tanah Serambi, Mekah. Bupati Banjar mengatakan selain kembali memperpanjang PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Banjar, pihaknya juga diminta kementerian agar menambah fasilitas tempat tidur di rumah sakit untuk pasien COVID-19. Ini menjadi problem sebenarnya, sudah kita berkoordinasi beberapa rumah sakit. Tapi rumah sakit di tempat kita yang mana berjumlah 631 bed, itu sudah diupgrade untuk bisa penambahan di ruang rawda sepuluh. Saat ini angka kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar sudah mencapai 4.823 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.142 terkonfirmasi positif masih jalani perawatan serta isolasi. 3.556 sembuh dan meninggal dunia 125 orang. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainus melaporkan.